Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nang panambayan Wayah reses di kantor kecamatan Banjarmasin Tengah Namun hadirkan warga di kelurahan kampung gedang ini Ternyata kadahannya masalah infrastruktur Wan kepengurusan RT nang dikeluhkan Namun masalah naiknya harga LPG 3 kg beberapa waktu nang lalu Wan sulitnya mencari gas melon karena ketersediaan wan kelangkaan Turut jua dikeluhkan warga Wayah reses di kantor kecamatan Banjarmasin Tengah Nang menghadirkan warga di kelurahan kampung gedang Beisukan minggu 1 November 2020 Ternyata kadahannya masalah infrastruktur nang masih belum diperbaiki Wan kepengurusan RT nang sudah habis masa jabatannya nang dikeluhkan Namun masalah naiknya harga LPG 3 kg Beberapa waktu nang lalu Wan sulitnya mencari gas melon karena ketersediaan wan kelangkaan Turut jua dikeluhkan warga Demikian dipadahkan anggota DPRD Banjarmasin Wahid Usai penelahan wan menyerap aspirasi warga Wahid menegaskan akibat langkanya gas melon ini membuat harganya tinggi di pasaran Selain itu, warga pun ujar Wahid memberikan beberapa masukan mengenai UMKM Terutama mengenai adanya bantuan sosial dari pemerintah pusat Nang memberikan bantuan modal kerja untuk usaha mikro kecil Wan menengah atau UMKM dalam bentuk dana hibah modal kerja sebesar 2,4 juta rupiah per pengusaha Politisi PKS ini pun menyatakan menyambut baik adanya bantuan sosial ini Karena sangat membantu pengusaha kecil untuk membangkitkan roda perekonomian di masa pandemi virus corona Namun Wahid menyayangkan, juknis wan juplaknya masih belum diserahkan pada kelurahan di Banjarmasin LPG yang beredar, yang dibutuhkan masyarakat saat ini masih langka Sehingga dengan adanya kelangan itu akan menunjukkan harga semakin tinggi Itu dah faktor ekonomi ya, dimana jumlahnya tinggi pasti harga akan meningkat Yang kedua, ada beberapa masukan dari masyarakat terkait bantuan UMKM Dimana UMKM itu di beberapa daerah mereka sudah melaksanakan Tetapi di kita ada usulan untuk penerima dana UMKM itu Tetapi juknis dan juklaknya belum diserahkan kepada masing-masing kelurahan Sehingga kelurahan kesulitan untuk menjelaskan pencairan dana UMKM Atau bagaimana cara mendapatkan dana UMKM tersebut Seolah itu saja dari masukan yang hari ini Ada pun terkait usulan-usulan lain terkait investasi Nanti kita coba ambil mana yang menjadi prioritas untuk keperluan masyarakat Sehingga kita bisa usulkan ke pemerintah Wahid berharap pembagian dana hibah untuk UMKM ini bisa dibagikan secara merata Puan berjalan sesuai dengan aturan Amin